Bulim Sucun Jelit 14. Gadis remaja Ayu Jelita Serba Kuning itu unjuk senyum manis lalu putar tubuh, pelan-pelan ia berlenggok menuju ke sebuah jalanan gunung. Seng Putri malam tengah memancarkan cahayanya yang gemilang, pemandangan alam semesta malam nan sunyi ini bertambah semarak dan mempesonakan. Gio Kliong mencuri lihat bayangan punggung gadis jelita yang sedang berlenggok itu, sedemikian gemulai ia berjalan seakan-akan bida dari tengah menari di bawah sinar bulan purnama, sungguh indah cantik molek lagi. Sesaat Gio Kliong menjadi terlongong-longong kesima, teringat olehnya akan istri tercinta yang masih ketinggalan di HWI Hun San Cheng, bukankah saat-saat mereka berpisah juga di waktu bulan purnama begini? Dirabahnya sapu tangan pemberian Seng kekasih yang penuh kenangan itu, tak terasa ia menghela napas sedih, pikirnya, kapan baru aku dapat membikin terang riwayat hidupku, menuntut balas sakit hati keluarga, melenyapkan awal ilalang bencana yang bakal menimpa bulim, lalu kembali ke HWI Hun San Cheng berkumpul dan hidup bahagia bersama istri tercinta. Remuk luluhlah angkara murka yang selama ini menghantui sanubari Gio Kliong yang selalu dikejar keributan, akhirnya ia menghela napas lalu membalik tubuh hendak tinggal pergi. Hendak kemanakah sebuah seruan nyaring merdu di susul bayangan kuning berkelebat tiba-tiba gadis remaja baju kuning itu telah menghadang di hadapannya. Lagi ia gi bercekat hati Gio Kliong timbul kesiap siagaan dalam hatinya, jilo dikerahkan sehingga mega putih mulai menguap keluar-keluar dari badannya, matanya menyapu pandangan, katanya, jadi kau bermaksud merintangi aku? Yang terang adalah kau yang mengejar aku bukan sekarang aku tidak perlu mengejar lagi, setelah berkata. Gio Kliong melangkah maju melewati sisi samping gadis serba. Kuning terus berjalan turun gunung. Hektometer, hektometer. Jengek dan tertawa dingin keluar dari mulut gadis baju kuning yang tenung ha Gio Kliong jadi tersentak berhenti, apa yang kau tawakan tanyanya? Aku geli dan kecewa karena mataku buta melek, salah mengenal orang. Gio Kliong semakin tak mengerti dan garuk-garuk kepala yang tidak gatal, tanyanya selidik, apa maksud ucapan ini? Terdengar suara sesenggukan terlihat pula si gadis rupawan itu tengah menyeka matanya dengan ujung lengan bajunya, terang bahwa ia yang sedang menangis, agaknya hatinya sangat rawan dan sedih sekali sampai tak tertahan ia sesenggukan semakin keras. Di atas pegunungan yang sunyi pada tengah malam, di bawah pancaran sinar Seng Bulan Purnama terdapat seorang gadis remaja yang rupawan ini sudah sangat janggal dan mengherankan. Tapi justru sesenggukan tangis si gadis ini lebih aneh iagi. Terpaksa Gio Kliong tidak bisa tinggal pergi begitu saja, urusan banjir darah di Seng Cengkoan boleh dikesampingkan. Sebaliknya gadis jenaka ini mengapar nendada menangis ini harus dicari tahu, Nona, kenapa kau? Jangan tanya aku urusan di dunia ini sungguh sangat aneh dan ganjil sesuatu yang ditanyakan kalau tidak dijelaskan semakin menarik perhatian. Maka Gio Kliong melangkah setindak serta desaknya, apakah kau punya sesuatu kesukaran? Peduli apa dengan urusanmu? Mungkin aku yang rendah dapat membantu sekuatnya untuk mengatasi kesukaranmu itu. Semula memang aku berpikir begitu, maka besar sekali harapanku. Lalu sekarang bagaimana? Lenyap dan sirna sudah harapanku itu menjadi kosong belaka. Kenapa bisa begitu? Gadis baju kuning mendongak melihat rembulan, air mat meleleh deras membasai pipinya, Sebelum membuka suara ia menghelana pasrawan, lalu ujarnya penuh duka, Selama puluhan tahun aku hidup merana dan penuh dengan derita, Belum lama ini aku dengar berita akan munculnya seorang pendekar besar di kalangan Kango, Maka ku impikan untuk bertemu dengan kau, ingin aku minta bantuanmu untuk menolongku keluar dari serangan derita yang menyiksa badan ini. Maka aku tempuh suatu bahaya, melanggar pantangan atau disiplin agama memancingmu datang kemari, Tak duga kau ternyata bernama kosong belaka, tak lain seorang yang bersikap dingin mengenal, Sebetulnya ia hendak mengatakan tak mengenal kasih, tapi agak kaya rada likuk dan Malu maka ditelannya kembali setelah jelas ia sesenggukan lagi semakin sedih, air mat tak terbendung lagi. Giyok liong seperti orang linglung tak dapat menyelami penjelasan orang tanpa juntrungan ini, Katanya sekenanya, aku tidak paham apa maksudmu. Sudah tentu kau takkan paham. Gadis baju kuning menyekair matanya lalu menunjuk delapan didaunan warna haijau yang menghias mukanya Serta berkata dengan sedih, meskipun di dalam uiho akyau kedudukan hanya setingkat di bawah kaucu, Tapi penderitaan batinku serta tempaan lahiriah yang penuh kegetiran ini siapapun takkan tahu. Nona punya ganjalan hati apa, silakan jelaskan apa gunanya. Semula, harapan satu-satunya ku lekatkan. Pada dirimu sekarang ai. Dasar Giyok liong seorang lugu tak tahu ia harus bicara dari mana, Katanya tertawa getir sembari mengelus elus leher. Siapa tahu Tuhan maha pengasih, akhirnya aku bisa jumpa dengan kau. Wah, hahaha. Gadis baju kuning tertawa menggila, Belum selesai ia tertawa mulutnya sudah berteriak keras, Melihat lebih kenyataan daripada mendengar tak lebih hanyalah harimau kertas melulu, Siasyalah aku berdaya upaya menempuh bahaya melanggar peraturan agama sekarang. Selain kematian, adakah harapan untuk hidup bahagia? Berkata sampai ucapan sedih yang mengetuk sanubari tak tertahan lagi, Ia menggerung-gerung. Mendadak ia angkat tangan kanan serta membalikan telapak tangan terus mengepluk ke batok kepala sendiri. Risraya berteriak memilukan, Ayah, Ibu, harap maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Dendem sakit hari kalian selama hidup ini sulit lagi untuk menuntut balas, Kalau hantaman tangan sendiri itu benar-benar sampai telak mengenai sasarannya pasti jiwanya itu bakat melayang dan tamat di atas gunung yang semak tak belukar ini. Nanti dulu. Bayangan putih memburu maju coba menjegah. Hahaha, bocah bagus, tepat sekali dalam dugaan, hahaha. Seiring dengan gelak tawa yang menggelegar ini, Empat bayangan merah kecil saling susul mendarat tiba, kiranya bukan lain adalah empat manusia cebol dari Hiat Ing Bun. Begitu Hiat Ing Suai muncul seketika merah jengah selebar muka Giyok Leong, Mulutnya terkancing sementara tangannya masih menyekal dengan gadis baju kuning. Salah seorang manusia cebol itu menggoyangkan kepala serta berkata, El Maut kematian sudah diambang matu masih matu keranjingan menggoda perempuan. Puiang pergi selalu dipanggil bocah ingusan menjadikan Giyok Leong bertambah berang, Ia lepas genggamannya sembari berkata lirih, Nona jangan lagi mencari jalan pendek, persoalanmu nanti kita bicarakan lagi. Biar ku gebah dulu para kurcaci ini, Sembari berkata ia tetap wajah gadis baju kuning penuh arti seperti menelan pil penenang syaraf. Gadis baju kuning kontan unjuk senyum dan hilanglah rasa sedih, Sahutnya Eilman, baik. Di sebelah sana terdengar hiat ingsu ai berseru bersama, Serahkan seru lingsam bernyawa, Terserah kau hendak mengumbar nafsu, Kita berempat tidak akan mengganggumu lagi. Giyok Leong mengudah gelak tawa sekeras-kerasnya saking marah, Kabut putih mulai menguap, Cahaya perak mulai terpancar dari badannya. Diam-diam Giyok Leong sudah kerahkan Jilau untuk melindungi badan Serta merta kedua tangannya bergerak setengah lingkaran Sembari berkata dengan nada berat, Mana ada urusan begitu gampang, Seumpama ada juga tidak menjadi giliran kalian, Sungguh igawan belaka. Sekonyong-konyong cahaya merah darah terpancar melebar keempat penjuru, Ditimpa sinar Seng Putri Maia menjadi ribuan ombak bayangan darah bergelombang. Kiranya dalam sekejap ini keempat orang cebol ini sudah saling memberi syarat serintak mengerahkan ilmunya untuk menyerang bersama. Mega putih bergulung berjubel semakin tebal menyelubungi sinar putih perak yang menyolok mete, Sebuah telapak tangan putih halus bergerak kalem dan menari indah berseliwaran lincah sekali. Seret, seret, sekejap mati saja Gyo Iyong sudah lancarkan 18 kali tipu pukulan yang dasyat menyerang keempat musuhnya di empat penjuru. Terdengar peki keras berbareng, Bukan mundur Hiat Ing Su Ai malah merangsak maju menerjang ke arah gulungan Mega Putih sambil lancarkan juga pukulan hebat. Harus diketahui bahwa kedudukan Hiat Ing Su Ai dalam golongan Hiat Ing Bun hanya setingkat lebih rendah dari congcu mereka, Luwakang dan kepandaian silatnya rata-rata punya latihan dan kehebatannya sendiri-sendiri. Meskipun belum mencapai titik sempurna namun juga boleh dikata sudah mencapai puncak yang boleh dibanggakan jauh lebih tinggi dari golongan tokoh kosan kelas 1 di kalangan Kangow. Tatkala mana Su Ai bergabung mengeroyok maka betapa hebat perbawat tenaga gabungan mereka bukankah main-main belaka, Sinar darah masih bergerak seperti ujung panah, berputar lincah menusuk cepat, sebaliknya pukulan tangan juga begitu rapat dan ganas sekali. Mendadak gerungan aneh serintak berbunyi dari empat penjuru, bayangan hitam jauh bergerak lincah cepat sekali laksana angin badai menerpa. Sebaliknya pihak lawan mandah tertawa dingin saja, bayangan putih juga ikut berputar cepat, angin ribut menderudras sehingga udara sekitar gelanggang menjadi gelap oleh debu dan pasir yang beterbangan menjadikan suatu pemandangan indah dan menakjubkan di atas pegunungan yang sepi. Belang, belum, ledakan dasyat menyebabkan hiat ingsuai masing-masing terpental surut ke belakang tujuh kaki jauhnya namun kedudukan serta kuda-kuda mereka masih berada di tempat semula, sebaliknya Gio Kliong kelihatan masih berdiri tegak dengan tenangnya, kedua tangan bersilang melindungi dada. Tadi kedua belah pihak sudah mengadu seluruh kekuatan, boleh dikata masih sama kuat belum kentara pihak mana yang lebih unggul atau asor. Masing-masing pihak mempunyai perhitungan serta pengukuran atas standar kepandain lawan. Mendadak salah seorang manusia cebol itu mendelikan matanya yang kelihatan buah seperti biji matu ikan, suaranya bergetar seperti bunyi kokok beluk, lenyapkan dia dengan singkang tiga kawannya yang lain segera mengiakan serentak, itulah jalan satu-satunya. Serentak keempat cebol menggerakkan kaki tangan sampai berbunyi keretakan, meti mereka lantas memancarkan sinar warna merah darah, demikian juga air mukanya menjadi merah gelap, hiat ingkeng memancarkan cahaya merah laksana jaringan rapat mengapung sekeliling Giyok Liyong. Hawa udara menjadi buntu seperti di dalam ruangan tertutup rapat. Seketika Giyok Liyong merasa pernafasannya sesak, pemuluh darahnya menjadi membeku darah susah mengalir. Cepat-cepat ia empos semangat mengerahkan hawa murni jilau berkembang melindungi sekitar badannya. Cahaya putih cemerlang yang terbungkus oleh merah darah semakin mengecil mengkeret seperti sebutir sinar mutiara yang kemilau menyilaukan mata. Mega putih semakin tebak. Demikian juga bayangan merah darah itu semakin marong. Hiat ing suai mempercepat pengarahan ilmunya, dari delapan telapak tangan mereka masing-masing melesat keluar delapan jalur cahaya panah. Mendadak serintak mereka mengembor keras, empat bayangan mereka merangsak bersama, cahaya panah dari delapan telapak tangan mereka kontan menerjang ke arah buntalan mega putih yang membungkus cahaya sinar perat. Terdengar kumandang gelak tawa panjang yang menggetarkan isi seluruh alam semesta ini, dar gemuruh laksana gugur gunung, darah beterbangan tercacer kemana-mana, mega putih luber menjulang tinggi ke tengah udara. Bayangan orang lantas terpencar mundur sambil mengelap kesakitan. Kini hiat ing suai sudah mundur tiga tombak, ujung mulut, hidung dan mati mereka berlepotan darah, serempak mereka berteriak, gigit lidah semprotkan darah. Bercekat hati giyok liong. Gigit lidah menyemprotkan darah merupakan suatu ilmu jahat dan paling ganas dari golongan hiat ing bun mereka. Ilmu ini merupakan pusaka terakhir bagi mereka yang sudah kewalahan menghadapi musuh, tidak dalam keadaan terpaksa biasanya jarang dan terlarang keras menggunakan ilmu yang bercutsen ini. Sebab setitik saja pihak musuh terkena semprotan darah ini, selama 7x7 jam seluruh badan akan membusuk menjadi genangan darah. Apalagi tiada obat pemunahnya, bagi yang terkena terang jiwa sukar tertolong lagi. Sudah tentu orang yang melancarkan ilmu ini juga pasti kehabisan hawa murni dan menjadi lumpuh, sedikitnya kehilangan daya latihan selama 3-4 tahun. Sekarang agaknya hiat ing suai sudah merasa kewalahan dan gusar busan men, terpaksa mereka melancarkan ilmu gigit lidah menyemprotkan darah yang sangat berbahaya itu. Gio Kliong menghardi keras, hiat ing bun tiada dendam permusuhan dengan aku, kalian hendak melancarkan ilmu jahat, adakah harganya? Tertua dari keempat cebol mementak gusar, biaya tidak mendapatkan seruling samber nyawa pihak hiat ing bun bersumpah tidak akan lepas tangan. Baik, terpaksa aku adu jiwa dengan kalian inilah seruling samur nyawa di sini serempak sorot kuning dan cahaya putih berkelebat tau-tau Gio Kliong sudah mengeluarkan potlot mas dan seruling samber nyawa. Dengan sikap gagah Gio Kliong bergerak lincah berputar seperti gang singan sepiring dengan gerak geriknya ini irama seruling lantas mengelun tinggi seperti ular naga sedang menggelosor. Begitu melihat seruling samber nyawa dikeluarkan seketika timbul semangat suai, tergetar seluruh badan mereka, berbareng mulut mereka mendengus-dengus seperti binatang buas mengendus daging mentah. Kepala besar mereka bergoyang-goyang air muka juga menjadi bengis dan menyeringai iblis, lidahnya diulur odot fcau seperti setan gentayangan seperti lidah ular yang mulur pendek. Tiba-tiba gadis baju kuning yang menonton di pinggir gelanggang sekian lama itu berteriak, siaung hiap, biarlah aku membantumu. Dalam keadaan yang genting ini Gio Kliong sempat berteriak, jagalah keselamatan nona sendiri, mereka takkan dapat. Hai, awas! Pada saat itulah mendadak suai lancarkan serangannya dengan delapan jalur panah darah menyerang ke arah Gio Kliong, sedikit saja perhatian Gio Kliong terpencaria harus membayar mahal akan kecerobohannya ini, belum lagi kata-katanya habis diucapkan mulutnya berganti berteriak kesakitan, darah terasa bergolak dan mengalir balik, metu berkunang-kunang. Gio Kliong merasa tenggorokannya menjadi panas anjir, wah darah segar menyemprot keras sekali sampai sejauh tiga tombak. Begitu serangan mereka memperoleh hasil suai semakin mendapat hati, serentak mereka berteriak-teriak aneh terus memburu maju, di antara cahaya merah darah yang masih melingkupi sekitar gelanggang, delapan cakar iblis mereka sudah menubruk tiba. Tahan libat-tiba terdengar sebuah bentakan nyaring merdu di susul bayangan merah berkelebat datang, tau-tau di hadapan mereka sudah bertambah dua orang gadis remaja. Sekuatnya Gio Kliong pentang matanya, namun tubuhnya terhuyung mundur dan jatuh terduduk di atas tanah, terasa isi perutnya seperti dipelintir dan dicocoki jarum, sesaat lamanya hawanya murni sulit terhimpun. Sungguh di luar perhitungannya sedikit saja perhatian terpencar sedetik itu pula, ia sudah terserang telak oleh pukulan gabungan suai yang dasyat itu. Untung ilmu gigit lidah menyemprotkan darah mereka belum sempat dilancarkan kalau tidak habis sudah riwayatnya. Kaki tangan terasa lemas lunglai, sekuatnya ia bertahan mengempos semangat mengerahkan hawa murninya. Melihat seragapan bersama mereka berhasil merobohkan lawan, baru saja hiat ing suai hendak bertindak lebih lanjut merebut seruling samber nyawa mendadak terdengar bentakan nyaring merdu itu, seketika mereka tertegun berdiri. Ternyata orang yang mencegah tindakan mereka selanjutnya tak lain tak bukan adalah putri tunggal cong cu mereka sendiri yaitu tuan putri hiat ing kong cu ling soat iau bersama pelayan pribadinya ciuki dengan angkernya mereka berdiri di tengah gelanggang. Lekas-lekas suai menarik kembali serangan selanjutnya, berjama mereka menjura sambil berseru, menghadap kong cu. Hiat ing kong cu ling soat yang mengulapkan tangan, ujarnya, bebas. Habis berkat tamatanya yang jeli menyapu penertar ke arah giyok liong yang duduk bersila, seketika berubah hebat air mukanya, pandangan metu yang penuh nafsu membunuh terunjuk pula rata perasaan dan jelas. Diam-diam ia membatin, siapakah gadis baju kuning ini, kenapa membopong dan menolongnya, apa mungkin, tak berani ia melanjutkan dugaannya. Ternyata setelah terkena pukulan hiat ing ciang dari gabungan serangan hiat ing suai, giyok liong terluka parah, sampai duduk pun tak kuat lagi seluruh badannya rebah dalam pelukan si gadis baju kuning, dengan metu meram dalam keadaan sadar tak sadar. Sekuatnya ia bertahan mengempos semangat menahan sakit yang mengiris-ngiris seluruh badan. Air metu membanjir keluar dari kedua metu si gadis baju kuning, katanya di samping pelingannya dengan lemah lembut, siau hiap. Kenapa kau? Akulah yang harus mampus terlalu banyak cerwet sampai kau terpencar perhatianmu sehingga terluka parah, akulah yang mencelakakan kau. Metu memandang dengan beringas, dalam hati ling soat yang meneluh seperti ditusuk-tusuk, ia berdiri termangu sambil menggigit bibirnya. Terdengar hiat ing suai menyembah bersama, lapor kepada Kongcu, hamba sekalian menerima perintah Chongcu kemari untuk. Tanpa menanti mereka habis berkata hiat ing Kongcu sudah tidak sabar lagi, sentaknya, aku sudah tahu untuk merebut benda pusaka seruling sam bernyawa itu bukan? Ya, betul. Empat cebol mengiakan bersama. Chongcu segera juga akan tiba. Apa ayah juga segera datang terang ling soat yang tercengang di luar dugaan. Sesaat ia hanya melirik saja, tapi akhirnya toh melangkah maju pelan-pelan sampai di pinggir Giyo Iyong, tanyanya lirih, bagaimana lukamu? Apakah berat? Hektometer, jengek si gadis baju kuning, kucing menangisi tikus, main pura-pura segala. Selebar muka ling soat yang merah padam penuh rasa kebencian dan jelus, desisnya mengancam, apakah tamu? Gadis baju kuning juga tidak kalah-galak dengan tangan sebelah masih memeluk Giyo Iyong, tanpa melirik sedikit ke arah ling soat Iyau ia menjengek, terang kaum kerabatmu yang memukulnya sampai luka parah, kini kau pura-pura menaruh kasihan apa segala, tidak tahu malu. Jikalau ia tidak memeluk Giyo Iyong mungkin ling soat yang sudah menampar pipinya, sedapat mungkin ia menahan rasa gusarnya, semprotnya, kau omong kosong belaka, tahukah kau apa hubunganku dengan dia? Gadis baju kuning tertawa cekikikan dengusnya menghina, paling tidak adalah laki-laki haramu. Cis terbakar panas selebar mukaling soat Iyau, perasaannya sangat tersinggung, setelah meludah ia memaki dengan marahnya, kau ini genduk yang tidak tahu malu, lepaskan dia, kalau nonamu ini tidak mampu membunuhmu aku bersumpah tidak menjadi orang. Serentak suai melayang maju serta serunya bersama, lapor Kongcu, kini Magiyo Kliyong sudah kehilangan kemampuannya, tidakkah lebih baik kita mengambil janhuntinya itu, kalau tidak? Pendapat siapa itu selatling soat Iyau sambil menggoyangkan kepala. Hamba berempat mendapat perintah Congcu, kalau tugas ini tidak dapat terlaksana sekembali kita pasti mendapat hukuman berat. Semua aku yang bertanggung jawab nada ucapan Ling Soatian sangat ketus, suai menjadi saling berpandangan mengunjuk serba salah, tapi mereka tahu bahwa putri bayangan darah ini adalah putri tunggal hiat ingcuyang. Paling disayang, mana mereka berani menentang kehendaknya, keruan mereka menjadi gugup seperti semut di dalam kuali. Sementara itu gadis baju kuning sudah membimbing Giyo Kliyong bangun duduk, katanya lirip, siang hiap, kau istirahat ya. Biar kuukur sampai berapa tinggi kepandayan budak baju merah yang tidak tahu malu ini, melihat sikap yang memprihatin terhadap Giyo Kliyong, Ling Soat Iyau semakin mendelus rasa hatinya dirusuk sembilu, maknya genduk yang tidak tahu malu seiring dengan makiannya ini bayangan merah lantas berkelebat merangkak maju sambil mengirim gelombang pukulan dasyat sekali. Silat kampungan, masa dapat merobohkan nonamu gadis baju kuning juga tidak mau unjuk kelemahan, serempak ia pun kirim berbagai tipu pukulan balas menyerang dengan hebat. Masing-masing pihak membawa adatnya sendiri-sendiri, maka dapatlah dibayangkan betapa seru dan sengit pertempuran ini, dalam jangka pendek sulit menentukan siapa lebih unggul atau asor. Giyo Kliyong mendengar semua kejadian ini dengan jelas, apa boleh buat luka-lukanya perlu perhatian serius, kaki tangan lemas lunglai lagi, terpaksa ia tinggal diam menghimpun semangat mengerahkan tenaga, pelan-pelan hawa murni mulai lancar untuk mengobat ia luka-lukanya. Sekonyong-konyong dari kejauhan sana terdengar teriakan-teriakan nyaring merdu lalu baju terhembus angin berseliwaran terdengar kencang lantas terlihat bayangan kuning berloncatan mendatang, terdengar sebuah suara nyaring, nah itu di sini bertempur dengan orang belum lenyap suara seruan. Dan seorang gadis rentak dari tengah udara beruntun melayang turun delapan gadis remaja yang mengenakan seragam kuning, di masing-masing dadanya tersulam sekuntum kombang. Dari kera berpakaian ke delapan gadis yang baru, datang ini terang bahwa mereka adalah sekomplotan dengan gadis baju kuning yang tengah bertempur itu. Betul juga gadis baju kuning yang bertempur itu lantas berteriak ke arah mereka, sekalian ciciwas padalah, gadis baju merah ini adalah siluman dari golongan hiat ing bun. Delapan gadis baju kuning itu berbareng berseru kejut, serentak mereka melejit maju terus mengepung hiat ing. Kongcu, sebetulnya kepandayan ling soat iau setingkat lebih tinggi dari lawannya, maka sedikitpun ia tidak ambil takut, tapi setelah dikeroyok akhirnya ia menjadi kerepotan juga, lambat laun keadaannya menjadi terdesak. Hiat ing suai melihat keadaan cuan putrinya yang tidak menguntungkan ini, saling memberi syarat, lantas berseru bersama. Cuan putri tak usah gugup hamba berempat di sini. Demikian juga Ciuki tidak mau ketinggalan, dilolosnya sehelai sapu tangan merah jingga terus menerjunkan diri dalam gelanggang pertempuran. Keadaan gelanggang menjadi kacau balau, bayangan kuning bergerak lincah laksana asap mengembang, sebaliknya sinar merah menyala laksana biang lala, puluhan orang berkutet begitu seru sehingga angin menderu-deru mengepul tinggi. Entah sudah berselang berapa lama kedua belah pihak masih bertahan sama kuat, mendadak terdengar sebuah hardikan keras yang kemandang memekatkan telinga, semua berhenti bagai geledek menggelegar sekuntum mega merah melayang ringan sekali, kelihatan lambat tapi. Kenyataan cepat sekali meluncur datang susah dibedakan bentuk bayangan manusia. Pertama-tama Hiat Ing Su Ai meloncat keluar dari pertempuran terus menjura dalam serta berseru lantang, menyambut kedatangan Cong Cu. Tak ketinggalan Hiat Ing Kou Chu juga meloncat keluar kalangan, teriaknya, ayah. Meski Giyok Leong tengah istirahat mengerahkan hawa murni, tapi ia pun dapat mendengar dengan jelas, lekas-lekas ia membuka mati memandang. Kelihatan olehnya segulung bayangan merah darah yang sukar dibedakan bentuk badannya hanya samar-samar saja seakan tiada tapi ada kelihatan seperti sosok manusia warna merah darah. Tujuh-delapan gadis baju kuning itu juga menjadi terlongong di tempatnya, terdengar di antaranya ada yang berseru lirih, Hiat Ing Kou. Setelah tahu kebesaran nama lohu masih tidak segera menggelinding pergi jauh, apakah kalian sedang menunggu kematian nadanya rendah berat dingin lagi membuat pendengarnya merinding? Gadis baju kuning yang terdahulu tadi terpaksa membantah, apa mau menindas siar, kecil dan lemah? Budak besarnya Limu belum bentuk badan Hiat Ing Kou kelihatan nyata gulungan bayangan merah itu ringan dan cepat sekali melayang ke arah kelompok gadis-gadis baju kuning itu seketika terdengar angin badai meneru keras menghempas ke arah mereka kontan terdengar jerit pekek yang ngeriuh rendah dari mulut mereka, badan mereka terpental berpencaran sungsang sumbel, sampai Giyok Liyong yang duduk setombak lebih di sebelah sana juga merasakan darah. Bergolak di rongga dadanya, hawipir saja ia tak kuat duduk bersilah. Hanya kelihatan bayangan darah itu sedikit bergerak saja cukup menggetarkan 7-8 gadis-gadis baju kuning anak buah Uiho Akiyau sehingga mereka lari pontang panting. Perbawa semacam ini benar-benar belum pernah dengar dan melihatnya. Apakah dia ini Kim Pit Jan Hun Ma Giyok Liyong? Duk-duk-duk setiap langkah kaki Hiat Ing Kou terdengar berbunyi berat dan nyaring sehingga menggetarkan bumi terus langsung maju ke arah Giyok Liyong. Benar, dialah adanya seru suai mengiakan bersama. Mana seru lingsam bernyawa itu? Hamba berempat di depan gunung tadi bersuah dengan Bik Lian Hoa, sehingga belum dapat hasil terus mengejarnya sampai di sini, lantas titik lantas. Telur busuk yang tak berguna. Hamba berempat tengah merebut seru ling itu, kebetulan bersuah dengan Kong Chu. Oh, biarlah lohu turun tangan sendiri lewekang Giyok Liyong belum pulih, semadinya sudah mencapai saat-saat yang paling genting, sepasang matanya rada meram, dari sela-sela kelopak matanya itu ia melihat sebentuk bayangan merah darah sedang menghampiri ke arah dirinya. Tanpa berasa dalam hati ia mengeluh, celaka. Tamatlah segala galanya. Tiba-tiba bayangan merah jingga berkelebat menghadang di depan Giyok Liyong disusul terdengar suaranya merdu berteriak, ayah. Ye, Auin, kau minggir. Ayah. Dia koma dia-dia bagaimana? Sekarang dia tengah terluka parah, sedang semadi menyembuhkan luka-luka itu. Demi seru lingsam bernyawa ayahmu tak peduli segala tetek bengek. Ayah tak boleh kau. Tanda petik. Budak goblok. Apakah sudah gila, lekas minggir? Tampak sebuah telapak tangan merah darah menyelonong keluar dari guiungan merah itu, sehingga hawa sekelilingnya seketika terasa panas membakar. Giyok Liyong sedang berusaha dengan susah payah mengerahkan hawa murninya seketika terasa olehnya seluruh isi perutnya menjadi mengangah seperti dibakar, keringat sebesar kacang mengalir deras dari atas jidatnya. Ayah, apa kau bisa mengampuni jiwanya budak? Kenapa kau ini tidak lekas menyingkir ayah? Kau kau ampunilah jiwanya. Ai, budak ini. Baik ambillah seru lingsam bernyawa itu, nanti ayahmu mengampuni jiwanya. Hati Giyok Liyong gelisah seperti dibakar, diarlah berkorban demi keselamatan seru lingsam bernyawa itu, betapapun ia tidak rela kehilangan benda pusaka pemberian perguruan yang diandalkan kepadanya. Apa boleh buat namun tenaga untuk berdiri saja tiada apalagi hendak melawan sampai bergerak juga susah takut membuyarkan hawa murni yang sudah mulai terhimpun, akibat ini akan membuat tubuhnya cacat untuk selama-lamanya. Terpaksa harus pasrah nasib saja melihat orang sesuka hati berbuat atas dirinya. Sinar mas mencorong menyilaukan mata. Begitu putri bayangan darah merogoh kesaku Giyok Liyong seketika ia berseru kaget, karena yang dirogohnya keluar bukan lain tuanya Patlot masnya itu. Semula ia sangka itulah seru lingsam bernyawa, maka bahkan heran ia berseru kejut tadi. Hiat Incu mendesak dua langkah, ujarnya, mana seru lingnya? Meski Ling Soatian sudah menggeledah seluruh tubuh Giyok Liyong, namun bayangan seru lingsam bernyawa saja tidak kelihatan. Dengan mendelong hiat Incu awasi putrinya menggeledah tubuh Giyok Liyong, namun seru lingsam bernyawa itu belum juga diketemukan seketika hawa amarah merangsang benaknya, bentaknya dengan dengis, bocah licik. Lengan kanannya sedikit digentakan pancaran sinar merah darah lantas berkembang dengan gusar ia membentak. Biarlah lohu menyempurnakan kasegulung kekuatan dasyat seperti berkuntum-kuntum bunga langsung menerjang ke arah Giyok Liyong. Bayangan merah jingga segera menubruk maju menghadang di depan Giyok Liyong. Mulut Ling Soat Ye Au berpekik sambil menyemburkan darah segar badannya terpental jauh terkena angin pukulan Hiat Incu yang dasyat itu. Keruan Hiat Incu sangat terkejut, gerungnya keras, anak ing segera bayangannya berkelebat, sebelum badan Ling Soat Ye Au menyentuh tanah sudah diraihnya ke dalam pelukannya. Tampak wajah Ling Soat Ye Au pucat pasi, darah masih meleleh dari ujung mulutnya, dari kedua matanya yang terpejam masih mengalirkan air mata, membuat siapa yang melihat merasa kasihan dan terharu. Sedang sebelah tangannya dengan kencang menyekal secarik sapu tangan yang terbuat dari sutra halus, sapu tangan sutra halus ini digeledahnya dari dalam baju Giyok Liyong. Mimpi juga Hiat Incu tidak menyangka putrinya bakal berbuat sebodoh itu, rela berkorban untuk menalangi pukulan yang dihantamkan cara Giyok Liyong tadi. Kini melihat keadaan putrinya yang kempas-kempis ini, hatinya menjadi duka dan perih, anak Ye Au, kenapa kau senekat ini sementara telapak tangannya menekan di jalan darah Tiong Ting tepat di depan jantungnya. Pelan-pelan Ling Soat Ye Au membuka mata, napasnya masih memburu, ujarnya lemah, ayah, kau ampunilah dia titik dia. Tanda petik. Hiat Incu menjadi keheranan dan tak habis mengerti akan sikap putrinya ini, jiwa sendiri sudah hampir direnggut oleh lemah utah masih menguatirkan keselamatan Giyok Liyong, pikir punya pikir. Seakhirnya ia menghela nafas panjang, ujarnya, ayah mengawulkan permintaanmu, mari pulang. Begitu ia mengulapkan tangan Hiat Incu Ai melesat bersama, lalu bayangan darah melambung pergi. Sambil membopong tubuh putrinya yang terluka berat, Hiat Incu melirik sekilas ke arah Chiuki lalu ia melompat tinggi tiga tombak lebih terus menghilang. Alas pegunungan ini menjadi kosong dan sunyi, malam semakin berlarut, kesunyian mencekam alam sekelilingnya, hawa malam semakin dingin, butiran air kabut membasai seluruh tubuh Giyok Liyong sehingga merasa kedinginan. Entah sudah berselang berapa lama baru Giyok Liyong selesai dengan semadinya. Terasa seluruh tubuhnya sudah tiada gejala apa-apa, namun ia masih tetap duduk bersilah sedikit pun tidak bergerak sepasang matanya terlongong melihat barang-barang yang berserakan di atas tanah potlot. Mas, obat. Obatan, perhiasan batu Giyok. Dimanakah seru Ling Sam bernyawa? Kenapa pula sapu tangan sutra ya, sapu tangan sutra pemberian istrinya, Chokisya sebagai kenang-kenangan? Untuk apa Ling Soat Yeau mengambilnya? Dia adalah. Lama dan lama sekali ia berpikir namun tak kuasa memecahkan pertanyaan hati sendiri. Mendadak ia berjingkrak bangun kepalanya mendengak ke langit, mulutnya lantas menggembol keras mengalun tinggi seperti gerangan naga laksana pekek burung hong. Memang malam ini dia merasa sangat dirugikan, selama berkilana di Kangong belum pernah ia dihina sedemikian rupa, belum pernah tertimpa penderitaan serta siksaan lahir batin semacam ini. Pertama di Gunung Butong San sana ia menjadi penasaran menjadi tuduhan yang semena-mena, tanpa alasan, lalu dipancing gadis baju kuning itu, belum lagi mereka bicara habis, dirinya sudah terluka parah terkena gabungan pukulan hiat ing suai, kalau Ling Soat Yeau tidak muncul tepat pada wakunya, saat ini. Jelek-jelek sebagai seorang laki-laki sejati, tak duga sekali dua selalu dibela dan dimintakan pengampunan olen perempuan. Terpikir sampai di sini, seolah memperoleh suatu penghinaan yang di luar batas. Hiat incu, sakit hati malam ini betapa juga harus kubalas sambil berkata-kata telapak tangan kanan menghimpun tenaga terus diserang ke depan terarah kebutan di depannya yang berjarak tiga rombak jauhnya. Penaga yang melampiaskan kedongkolan hati ini sungguh dasyat perbawanya, seketika terjadi suara gucmenruh akan tumbang dan patahnya dahan-dahan pohon serta dibu pasir yang berterbangan. Pohon-pohon menjadi roboh dan tumbang seperti dirah oleh hujan badai. Rada lega juga setelah Giyokliong melampiaskan dongkol hatinya, mendaka ia teringat apa-apa, teriaknya gugup, oh ya. Tentu seruling samber nyawa telah dicurinya. Waktu ia membopong aku karena pukulan suai yang hebat itu, sekaligus ia merogoh dari sakuku, kalau tidak buat apa seorang gadis tak dikenal mau membopong aku. Nona yang manakah membopong aku? Dari lamping gunung sebelah sana terlihat sebarisan gadis-gadis sayur rupawan laksana bidadari mengiring seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba keratonan, pelan-pelan mereka sudah tiba di daratan tanah di hadapan sebuah batu besar, terpaut dengan Giyokliong tak lebih satu dua tombak saja. Seketika terbangun semangat Giyokliong, tersapu habis segala pikirannya yang mengganggu benaknya tadi menjura dalam ia menyapa, harap tahan, apakah kalian adalah orang-orang dari Uihoakau? Perempuan yang mengenakan pakaian serba keratonan yang mewah itu tersenyum manis, telunjuknya menunjuk sebuah sulaman kembang besar yang berada di depan dadanya, suaranya terdengar merdu, apakah ini perlu ditanya lagi? Sulaman kembang emas di dalam itu masing-masing sampingnya tersulam pula enam lembar daun hijau jadi seluruhnya berjumlah dua belas lembar, sangat jelas dan menyolok mata. Bercekat hati Giyokliong, katanya sungguh, jadi Cian PWE adalah Uihoakau Chukim Eng Kim Chiampun? Perempuan itu tidak menjawab pertanyaan ini, sebaliknya ia berkata, kau hendak menanyakan murid yang telah memancingmu kemari itu? Ya, nona itulah yang ku maksud. Mari ikut aku habis berkata sepasang biji matu Uihoakau Chukim Eng menyapu pandang dengan sorot kilat, sambil mengebaskan lengan bajunya badannya iantas melambung ringan laksana bayangan setan, tanpa mengeluarkan suara pesat sekali bayangannya sudah menghilang di kejauhan sana. Diam diarm Giyokliong merasa kagum dan memuji dalam hati, hebat benar ginkangnya, kiranya latihannya sudah sempurna betul. Bukan saja gerak Uihoak Chukim Eng serba aneh para dayang yang mengiringi di belakangnya itu juga rata-rata berkepandaian tinggi pula. Tanpa ayah segera Giyokliong jemput potlot mas serta benda lain miliknya terus lari mengejar sambil mengembangkan lenghuntoh. Tak kala itu sudah menjelang terang tanah, putri malam sudah hampir tenggelam ke arah barat, di tengah cakrawala tinggal bintang-bintang yang berserakan memancarkan sinarnya yang kelap-kelip, inilah saat paling gelap menjelang senja. Tak lama kemudian dari depan kejauhan sana terdengar suara gemuruh laksana drap langkah kuda seperti juga air ditumpahkan dari tengah langit, sekelompok bayangan kuning berlari pesat beriring, paling belakang setitik bayangan putih mengintil dengan ketat. Suara gemuruh itu semakin dekat dan memekatkan telinga kiranya itulah sebuah air terjun, air tertumpah jatuh dari sebuah saluran setinggi puluhan tombak. Bayangan kuning. Tadi tengah menuju ke arah air terjun itulah. Tidak ketinggalan Giyok Liyong juga mendarat di atas sebuah batu besar tak jauh di samping air terjun itu. Uiho Akiyouchu membalik tubuh sambil unjuk senyum manis, katanya kepada Giyok Liyong, ternyata ketenaran nama tuon tidak nama kosong belaka, gerak tubuh yang pesat sekali. Giyok Liyong mandah tertawa getir, sahutnya merendah, ah, ciampu terlalu memuji. Harap tanya di manakah nona yang memancingku keluar dari Sam Chengkan tadi. Bolehkah aku menemuinya sebentar? Tiba-tiba Uiho Akiyouchu Kim Ing menarik muka, sikapnya berubah dingin, serunya sambil menunjuk ke arah terjun, nah itulah di sana. Tak tertahan Giyok Liyong berjingkrak kaget, kiranya di atas air terjun itu ada sebuah bayangan kuning tengah terayun ayun bergoyang gontai karena terdorong oleh carahan air terjun. Kadang-kadang saking keras timpahan air terjun itu sehingga bayangan kuning itu terdorong dan terayun keras menumbuk dinding batu di pinggirnya. Setelah diawasi dengan seksama barulah jelas ternyata bayangan kuning itu bukan lain terikat kencang oleh tali menjalin sebesar ibu jari, kaki tangan dipelikung ke belakang dan diikat bersama, terus digantung di atas sebuah dahan pohon yang menjulur keluar tepat di antara air terjun yang tercurah deras itu. Air terjun setinggi puluhan tombak maka dapatlah dibayangkan betapa keras daya timpakan air yang tercurah turun itu, manusia apakah dapat bertahan terus? Setelah berseru kejut, Giyok Liyong lantas bertanya dengan tak habis mengerti, harap tanya kau cu, nona ini. Dia sudah berani melanggar undang-undang keras dari agama kita acuh-ta'acuh Uihoa Kiancu memberi keterangan, maka begitulah kera hukuman yang harus dia jalani. Bagaimana? Apakah karena dia tadi membopong kau lantas merasa kasihan padanya? Tidak. Aku mencarinya karena ada persoalan lain-persoalan lain. Apakah boleh kau katakan kepadaku? Agaknya Uihoa Kiancu merasa di luar dugaan dan terkejut. Tanpa terdeng aling-aling lagi segera Giyok Liyong berkata, karena urusan sebuah seruling. Seruling? Apakah seruling sarn bernyawa? Tidak salah. Mungkia secara tidak sengaja telah dibawa pergi oleh nona itu, maka titik. Belum habis dia berkata, terlihat berubah hebat air muka Uihoa Kiancu, hawa membunuh seketika menyelubungi wajahnya, matanya mendelik tajam. Tiba-tiba ia ayun kedua tangan mengebaskan lengan bajunya, sepuluh jalur angin kencang laksana anak panah melesat cepat sekali ke arah bayangan kuning yang tergantung di tengah air terjun itu. Meski dari kejauhan namun serangan ini kiranya cukup hebat dan ganas, terdengar mulut Uihoa Kiancu berteriak memaki, murid murtad. Ternyata besar sekalinya limu. Seketika terdengar jeritan panjang yang mengerikan dan mendirikan bulu Roma, sedemikian keras jeritan menyayatkan hati ini sampai kumandang meninggi menembus salam sekelilingnya. Bayangan kuning yang bergoyang gontai itu kelihatan bergerak semakin kencang, lambat laun berubah dari warna. Kuning menjadi seluruhnya berwarna merah darah, terang bahwa serangan terunjuk jari itu telah melukai tubuhnya sehingga seluruh badan berlepotan darah. Giyok liong menjadi kesima, serunya tergagap, ciampu titik. Titik ini. Agaknya kemarahan Uihoa Kiancu masih belum meredah tangan yang terayun tadi lagi-lagi bergerak mirir jik seperti membacok, mulutnya seraya berseru, Baiklah, sia-sia aku membesarkankah selama puluhan tahun? Segulung angin menerjang keluar lantas terdengar suara biak, krak air tersampuk munkrat, tali menjalin sebesar jari di atas air terjun itu juga mendadak putus mengikuti aliran air terjun yang tercurah jatuh ke bawah, bayangan kuning bersemu merah itu kontan tergulung jatuh ke dalam telaga di bawah jurang sana, lalu tergulung oleh hombak besar sehingga menumbuk sebuah batu cadas yang runcing, seketika badannya hancur lebur, sungguh mengerikan. Wajah Uihoa Kiancu Kim LNG tetap wajar seperti tidak pernah terjadi apa-apa, ujarnya sambil mendengus, menguntungkan murid murtad saja. Sekonyong-konyong sebuah bayangan biru meluncur datang cari tengah lamping air terjun sana terus menubruk datang, belum lagi orangnya tiba suaranya sudah berteriak memaki, Kim Ming sungguh kejam dan ganas benar hatimu. Tuiyeyeit lima irama seruling mengalun tinggi, disertai. Sinar terang memancar berkembang. Seruling sambernyawa Giyok LNG berteriak girang, terus menyongsong maju. Uihoa Kiancu menengus sidung, jengeknya, aku tahu budak busuk itu tentu sudah memberikan seruling sambernyawa ini kepadamu. Tak kala mana bayangan biru itu sudah hinggap di atas sebuah batu besar. Kiranya tak lain seorang pemuda yang mengenakan pakaian ketat warna biru, bermuka pucat, berusia kurang lebih 23 tahun, badannya yang agak kurut tinggi itu kelihatan kencang berotot keras. Senjata yang dibekal di tangan kanannya itu bukan lain memang seruling sambernyawa. Memandang ke arah jenazah yang hancur lebur tergulung-gulung di dalam air bah di bawah jurang sana, ia berteriak dengan penuh kepedihan, Adik Yau, legakan dan tenframkan kau berada di alam baka, aku bersumpah akan menuntut balas bagi sakit hatimu ini. Lalu dengan beringas ia mengayun seruling sambernyawa seiring dengan irama seruling yang menyedot semangat ini ia menubruk ke arah Uiho Akyau Chu Kim Ing, meskipun gerak-geriknya cukup gesit namun kelihatan bahwa lekangnya masih belum sempurna. Bayangan putih melesat tiba, Tau-tau Giyok Leong sudah mencegat di tengah jalan, Masih di tengah udara ia sudah berseru, Chuan ini harap sabar sebentar. Sudah tentu pemuda baju biru merasa gusar karena aksinya dirintangi, tanpa banyak buka mulut ia ayun seruling di tangannya dengan jurus Cepianto Antui, mengayun pecut memutus air, langsung mengeperuk ke jalan darah di pundak Giyok Leong. Gerak serangan ini adalah jurus umum dari ilmu silat yang paling rendah, mana bisa membawa hasil. Gampang Giyok Leong mendakan puncaknya sambil tertawa dingin, sebat sekali sebuah tangannya meraih hendak mencengkram seruling samber nyawa. Pemuda baju biru berseru kejut, lekas-lekas ia melompat mundur sejauh tiga tombak, gerak-geriknya cukup lincah. Apakah kau juga dari golongan Uiho Akyau? Aku yang rendah bukan orang Uiho Akyau. Kenapa kau merintangi aku? Aku hanya minta kembali benda pusaka peninggalan perguruanku, yaitu seruling samber nyawa di tanganmu itu. Kau. Kau adalah Kim Pit Jan Hun Magyok Leong. Tidak berani. Memang itulah aku yang rendah, karena seruling samber nyawa ini sehingga adik Uiho. Meninggal sedemikian mengenaskan, biarlah Ho Asip Iadu. Jiwa dengan kau dengan kalap ia menerjang maju sambil mengayun seruling mengalunkan irama panjang jurus yang dilancarkan adalah Cui Hun To Hun membawa deru angin kencang terus menyerang kelima jalan darah penting di tubuh Giyok Leong. Bocah yang tidak tahu mampus. Berani kau turun tangan terhadap Kim Pit Jan Hun, bukankah minta gebok belaka mencari sengsara? Begitupun baik mengurangi tenagaku untuk mengajar bocah kurang ajar ini. Hehehe. Mendengar ujar Kim Ing ini lekas-lekas Giyok Leong tarik kembali kedua tangannya yang sudah melancarkan serangan tiba-tiba ia mencelat mundur setombak lebih serunya, Aku belum pernah ketemu dengan Tuan, mengapa kau turun tangan mendesak orang? Sebelum melihat peti mati bocah ini tidak mengenal takut, Buat apa kau mensungkan terhadap kurcaci ini? Demikian selaui hoa kiawcu. Seruling di tangan pemuda baju biru memancarkan sinar berkeredep beratus beribu jalur, teriaknya penuh kebencian, betul. Kecuali kau bunuh aku, sambutlah seranganku. Baik, aku mengalah sejurus lagi. Tanda petik. Ma Giyok Leong, jangan kau tak kabur dan ceroboh lanilong. Kun Hoa Sipi juga bukan seorang yang bijaksana, dengan seruling sakti di tangannya kau lebih-lebih harus hati-hati. Kim LNG, Sundel kau, jangan putar bacot mengadu bibir, betapapun sakit hati adik Ye Au aku harus membalaskan juga. Meski kepandaian pemuda baju biru tidak begitu tinggi, namun dengan seruling sakti di tangannya perbawanya cukup hebat juga. Begitulah dengan hati yang terbakar dan penuh duka ia terus menerjang maju sambil menyerang dengan senjata di tangannya. Hati Giyok Leong penuh ditandai kecurigaan entah bagaimana paling baik ia bertindak, jelas bahwa pemuda baju biru ini dengan gadis baju kuning yang telah mati itu tentu adalah sepasang kekasih. Mungkin King Ing memerintahkan gadis baju kuning memancing dirinya dengan tujuan seruling samber nyawa itu sebaliknya sang gadis menyerahkan seruling yang berhasil dicurinya kepada kekasihnya ini, sebab itu. Bagaimana juga kejadian ini dirinya harus merebut kembali seruling itu dulu. Karena pikirannya ini Giyok Leong tertawa lantang, serunya, maaf aku berlaku kasar. Mega putih berkelompok hawa jilo terkerahkan menyelubungi badan terus menerjang ke arah bayangan sinar seruling yang berputar kencang. Dikata lambat sebenarnya cepat sekali, terdengar keluhan tertahan, gerak bayangan biru seketika berhenti, demikian juga mega putih lantas menjadi hancur. Serahkan seruling samber nyawa, nanti kita berkompromi lagi kiranya dalam satu jurus saja kedua jari tangan Giyok. Leong telah berhasil menutup jalan darah Chiang Hiat di bawah ketiak Hoa Sipi, sehingga pemuda baju biru ini mati kutu. Hoa Sipi, bagaimana kata-kata ku tadi karena jalan darah besar sudah tertutup Hoa Sipi tidak berani sembarangan bergerak jidatnya basah oleh keringat dingin, kedua matanya mengalirkan air mata, tiba-tiba ia ayun seruling di tangan kanannya seraya berteriak dengan kalap, Kalau ingin seruling ini kembali, lekas kau bunuh Ui Hoa Kiao Chu. Kalau tidak aku Hoa Sipi rela gugur dan hancur bersama seruling ini. Benar juga tanpa memberdulikan jalan darahnya yang tertutup itu ia laksanakan ancamannya hendak membanting seruling itu di atas batu gunung. Giyok Liyong berjingkrak kaget, cepat-cepat ia mencegah dengan gugup, tahan-tahan. Lekaslah bunuhlah Kim Ingsundel laknat itu. Kalau tidak meski harus adu jiwa maka jangan harap kau dapat memperoleh kembali serulingmu ini dengan masih utuh. Seruling samber nyawa terbuat dari ukiran batu Giyok yang paling baik mutunya, mana boleh menbanting di atas batu cadas yang keras. Sesaat Giyok Liyong menjadi kehilangan kontrol. Tiba-tiba sejalur bayangan kuning meluncur pesat sekali serempak pemuda baju biru lantas mengayun tangan melemparkan seruling di tangannya itu ke arah batu cadas. Ui Hoa Kiao Chu Kim Ingsul lancarkan sebuah pukulan jarak jauh terus maju hendak merebut Giyok Liyong menjadi gelagapan tanpa berpikir melukai orang. Lekas-lekas ia menubruk maju sambil mencengkeram saking bernafsu mereka merebut sehingga angin pukulan juga terlalu besar, sehingga seruling itu terpental memblok meluncur ke tengah udara. Kedua belah pihak sama-sama menangkap tempat kosong begitulah karena dorongan angin pukulan seruling itu melesat setinggi puluhan tombak terus meluncur turun ke dalam jurang telaga yang dalam sana. Celaka sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya Giyok Liyong meluncur mengejar dengan tanpa memikirkan akibatnya, jelas seruling itu sudah separoh amblas ke dalam air, mendadak terlihat air munkrat air menjadi bergelombang tinggi. Kiranya begitu dekat dengan seluruh kekuatannya Giyok Liyong menghembuskan napas dari mulutnya berbareng cepat sekali tangannya merayuh maju. Hanya sedetik saja kaki, muka dan selebar dadanya sudah basah oleh air. Tapi gerakan Giyok Liyong belum berhenti sampai di situ saja, sedikit menutul kaki tubuhnya terus jumpalitan meluncur ke tepi sana sejauh tujuh tombak ringan sekali kakinya mendarat di sebelah sana, di mana kakinya berpijak tepat di atas dahan sebuah pohon syong yang tua. Memandangi seruling di tangannya sungguh susah dilukiskan perasaan hatinya, jantungnya masih berdebar keras, seluruh tubuh basah kuyuk oleh keringat dan air, air mukanya serius. Betapa tidak, seandainya seruling ini benar-benar terjatuh ke dalam air terjun yang tidak terukur dalamnya itu bukankah dirinya menjadi durhaka ternada perguruan dirinya akan menyesal dan putus asa selama hidup ini, sampai nama Kim Pit Jan Gon yang sepele itu juga harus dicuci bersila dan dihapus dari peninggalan sejarah dunia persilatan. Hektometer, cepat benar gerak tubuhnya sebuah dengusan dingin dari sebelah sana, tampak Ui Hoa Kyao Chu Kim Ing setindak demi setindak menghampiri ke arah Hoa Sipi, kira. Kira sejauh tujuh kaki ia berhenti membentak dengan nada berat, memincut anak murid agama kita, di tengah jalan kau mencuri dan merampok seruling pusaka lagi, besarnya limu. Pemuda baju biru Hoa Sipi menjadi nekat dan tidak mau kalah garang, semprotnya dengan histeris, Kim Ing. Sungguh memalukan dan sia-sia belaka kau menjadi seorang pimpinan agama, dengan kera kejam dan telengas kau siksa seorang gadis sebatang kera yang sengsara. Kau sudah membunuh ayahnya, menyiksa ibunya, sekarang. Sambil berkata kaya air matu meleleh dengan dras sampai ia tak kuat meneruskan kata-katanya, akhirnya sambil membanting kaki ia mendelik dan berseru kalap, Biarlah aku adu jiwa dengan kau. Kau belum ada harga bergebrak dengan aku. Seperti banteng ketaton Hoa Sipi menyeruduk maju sambil mencengkeram ke arah Kim Ing tapi yang diserang mandah tertawa dingin, sedikit menggeser kaki bagai bayangan setan saja layaknya tahu-tahu ia sudah memutar di belakang Hoa Sipi. Sebetulnya Hoa Sipi sudah kerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang tapi tahu-tahu bayangan orang di depannya mendadak menghilang, belum lagi ia sempat menarik kembali serangannya dan menanan badan yang menjorok ke depan itu, tahu-tahu ia sudah rasakan lima jalur angin kencang menutup tepat di lima jalan darah penting di tubuhnya. Seketika ia menggembur keras tertahan, badannya tersungkur jatuh terus bergulingan di tanah dari tujuh lubang inderanya mengalirkan darah, kaki tangannya berkelejutan betapa saat dan derita yang dirasakan sungguh ngeri dan memilukan hati. Hahaha, bocah keparat kepandaianmu seperti sinar kunang-kunang juga berani kurang ajar terhadap aku. Hahaha, biar kau coba rasakan betapa nikmat hajaran yang setimpal ini. Saking kesakitan Hoasipi sudah tidak mampu lagi mengeluarkan suara, seluruh tubuh sudah dekil dan kotor oleh keringat dan debu tak menyerupai orang lagi. Setelah seruling sudah dapat direbut kembali Giyokliung berniat tinggal pergi saja, tapi entah bagaimana juga kesan lantas timbul dalam benaknya sekali loncat ringan sekali ia sudah sampai di tepi sana, sambil unjuk senyum yang dipaksakan ia menjura, katanya, kau cu, kalau kau tiada permusuhan yang mendalam, silakan kau bebaskan tutupkan Tuan Hunsyok Bing Im Bong Chi itu. Kau mintakan balas kasihannya ya, cukup kasihan keadaannya. Agaknya kau sudah hilaf dan lupa, sedikit terlambat tadi seruling pusat kamu pasti sudah hancur lebur bukan? Tentang ini aku tidak bisa salahkan dia. Bukankah kekasihnya kau? CK, 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 CK tak kira ternyata Kim Pit Jan Hun jaga seorang pemuda romantis. Terserahlah, aku tidak ikut campur lagi ujar Giyokliung dengan muka merah, menjejak tanah pesat sekali ia melompat keluar hutan sana. Tunggu sebentar bayangan kuning berkelebar tahu-tahu Uiho Akiyo Cukim Ing sudah menghadang di depannya, ujarnya sambil unjuk senyum menggiurkan, sebelum pergi tinggalkan dulu seruling samber nyawa. Kenapa? Sebab Uiho Akiyo sangat memerlukan seruling pusaka itu. Apakah sudah lupa bahwa seruling ini sebenarnya adalah milikku? Hanya ku pinjam setahun saja, setelah waktunya tentu ku kembalikan. Kalau aku tidak ingin pinjamkan terpaksa harus ku rebut dengan kekerasan. Hahaha saking gusar Giyokliung bergelap tertawa. Serunya lantang, baik justru aku paling senang orang men kekerasan terhadap aku, Uiho Akiyo kalian ada ilmu simpanan apa, biarlah aku yang rendah belajar kenal seluruhnya. Alisnya berkerut dalam, ujung bibirnya menjengek menghina. Mendadak ia melompat maju menghampiri tubuh Hoa Sipi, beruntun jarinya bergerak sebat sekali menutup 36 jalan darah besar di tubuhnya, lalu bentaknya keras, kawan lekas pergi. Kau berani melepas dia terdengar hardikan marah di susul bayangan kuning menerjang dengan serangan membadai. Terang kau tidak memberi muka kepadaku. Masa ma Giyokliung gampang dipermainkan. Kalau kau berani merintangi aku, saya umpama manjat ke langit sukarnya. Sembari berkata sebat sekali ia pun bergerak menangkis dan balas menyerang dengan keras lawan keras. Mega berkembang angin menderu bayangan orang menjadi berseliwaran kurang jelas dipandang matu nyata kedua belah pihak sudah bertempur sengit. Sementara itu pemuda baju biru Hoa Sipi tengah merangkak bangun dengan napas memburu dengan ujung bajunya ia sekakotoran mukanya, dengan susah payah ia merangkak dan berusaha bangun, baru saja ia melangkah dua tindak matu, terasa berkunang-kunang, puluhan bayangan. Kuning berkelebat melayang datang seiringan daun jatuh menghadang di hadapannya, saat mana ia sudah kempas kempis tenaga untuk berdiri juga sudah payah, akhirnya ia meleso jatuh duduk lagi, suaranya serak seperti kera berteris, kalian ini siluman jahat, bunuhlah tuan mudamu ini.